Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Marcus Imik dan Wittang Sulaiman mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Wawan Hendrawan Begitupun dengan Rivera dan Lulinha Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Pada menit ke-16, Yuda Aditya mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melambungi atas Muster gawang Dan pada menit ke-21, lagi-lagi Marcus Imik yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Pada menit ke-36, Junior Brandao berhasil mencetak gol Dan membawa Madura United unggul sementara 1-0 atas Persija Jakarta Tertinggal 1-0, Persija Jakarta langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-39, Rico Simenjuntak yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-44, Rivera yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Cahiasu Priyadi Pada babak ke-2, tepat di menit ke-48, Junior Brandao berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Madura United menjadi 2-0 atas Persija Jakarta Tertinggal 2-0 Persija Jakarta mencoba menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-56, Marco Simenjuntak mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melambung di atas Mistar Gawang Terima kasih telah menonton!